Krisis energi yang melanda China mulai berdampak pada ekonomi dunia. Dampak buruk krisis energi ini juga mulai dirasakan rantai pasok dunia dari perusahaan otomotif Toyota hingga peternak domba asal Australia. Krisis energi China tidak hanya memukul ekonomi China sendiri, tapi juga berbagai industri yang beroperasi di China. Terlebih, industri tersebut berperan dalam rantai pasok global. Di industri makanan dan minuman, sejumlah pabrik mengurangi bahkan menutup produksinya untuk menghemat listrik. Dalam produksi susu misalnya, pemadaman listrik mengganggu pengoperasian mesin pemerah susu. Sementara pemasok daging babi menghadapi pasokan cold storage yang terbatas. Peternak domba Australia juga terancam merugi karena permintaan wall menurun. Pasalnya industri tekstil China menurunkan produksinya hingga 40% akibat pemadaman listrik.